10 Jalan Raya Paling Berbahaya Di Berbagai Belahan Dunia Saat traveling, berkeliling kota menjadi salah satu agenda wajib bagi wisatawan. Akan tetapi, kondisi lalu lintas yang gila kadang-kadang membuat tersah karena bisa membahayakan nyawa. Sehingga membuat perjalanan kian gelisah karena bahaya. Diperparah lagi dengan medan jalanan yang dilalui tak menentu karena naik turun dan berbelok-belok ke sana kemari. Sehingga akan membuat siapapun merasa cemas jika berada di dalam kendaraan dengan kondisi jalanan seperti ini. Di berbagai belahan dunia, sedikitnya ada 10 jalan yang dianggap paling berbahaya untuk dilalui. Baik itu bagi pengguna mobil, sepeda motor dan bahkan para pejalan kaki sekalipun. Oleh karenanya, jalan raya paling berbahaya ini acapkali disebut sebagai jalan maut di dunia. Lantas negara mana saja yang memiliki jalan paling berbahaya? Nah berikut 10 jalan raya paling berbahaya di berbagai belahan dunia. 1. The Himalayan Roads, Nepal Jalan yang mengantarkan traveler ke Himalaya ini memang sangat berbahaya. Pasalnya, jalur ini sangat sempit dan hanya muat untuk satu mobil saja. Bukan cuma itu, The Himalayan Roads juga tidak beraspal dan licin ketika hujan. Seandainya tidak berhati-hati, maka setiap mobil yang melewati jalur ini bisa jatuh dan terguling ke jurang yang ada di bawahnya. 2. Old Jungas Road, Bolivia Menurut Association for Safe International Road Travel, rute paling berbahaya di dunia adalah Old Jungas Road di Bolivia. Jalannya yang berliku berada di sekitar 64 km di antara La Paz dan kota Corocho yang melintas di hutan Jungas. Old Jungas Road menjadi rute utama dari La Paz ke utara daerah hutan hujan Amazon. Jalan di rute ini mempunyai jurang sedalam 360 meter. Jalannya pun sempit, sering terjadi longsor, berkabut, dan tidak ada pembatas di pinggir tebing yang terjal. Sebelum pembuatan jalan yang lebih bagus di tahun 2006, setiap tahunnya jalan yang juga dijuluki sebagai daerah hutan ini merenggut 100-200 jiwa. 3. Taroko Gorge, Taiwan Dikenal sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Taiwan, Taroko Gorge penuh dengan tikungan tajam. Selain itu, jalur ini juga sangat sempit karena diapit oleh tebing dan penggunungan. Salah satu foto yang dijepret oleh John Macekle'i membuktikan bahwa ini adalah salah satu jalan maut yang patut berhati-hati saat melewatinya. 4. Siberian Road ke Yakutsk, Rusia Jalan raya ini menghubungkan Moskow dan Yakutsk. Wilayah ini juga menjadi tempat dengan temperatur terendah di luar Antartika. Bahayanya, saat musim dingin jalan ini akan tertutup dengan salju. Jadi, berkendara di jalan ini saat musim dingin berarti Anda harus menaklukkan tumpukan salju, es, dan jarak pandang yang terbatas. Beda lagi bila hujan mengguyur jalan ini. Traveler harus melewati kubangan lumpur. Pada saat itu ada banyak mobil yang terjebak di dalam lumpur. 5. Pasubio, Italia Pasubio adalah nama jalan yang ada di Italia Utara dan terkenal karena keindahan panoramanya. Namun ternyata jalan ini juga terkenal sebagai jalur ekstrim. Mengemudi di jalur ini bisa jadi tantangan bagi setiap orang. Jalur yang sempit karena diapit jurang dan tebing bisa menantang adrenalin setiap traveler yang melewati. 6. Skipper's Canyon, Selandia Baru Ini adalah jalan yang sempit dan sangat berangin. Traveler yang ingin melalui jalan ini harus menyiapkan diri dengan baik. Terkadang, jalan bisa saja menjadi sangat licin. Parahnya, jalan ini berlaku dua arah. Jadi bisa dibayangkan betapa repotnya jika tiba-tiba ada mobil melaju dari arah yang berlawanan. 7. Patiopolo Perdikaki Road, Yunani Jalan ini adalah jalan sempit yang sangat sibuk, yang membentang antara Patiopolo ke Perdikaki, Yunani. Jalan ini dalam memanjat trek dan juga berbahaya karena banyak bagian yang rusak dan berbukit, tanpa cukup pendahayaan atau fasilitas keamanan yang memadai. Kendaraan di bukit sering tidak melihat kendaraan lain ke arahnya dari arah lain. Lebih buruk lagi karena jalur ini sering digunakan oleh pejalan kaki, hewan, trek, bis dan mobil. Yang paling parah, karena jalan ini tidak beraspal, jalanan akan jadi sangat licin begitu hujan tiba. Bila tidak berhati-hati, kendaraan bisa saja tergelincir ke jurang. 8. Sicuan Tibet Heiwei, China Diperkirakan hampir selama 20 tahun belakangan, angka kematian yang disebabkan kecelakaan mobil terus meningkat. Dan jalan Sicuan Tibet, yang berada di ketinggian antara Chengdu dan Tibet, di mana longsoran tanah, salju, hingga batu menjadi penghiasnya, tak diragukan lagi ikut menyumbang jumlah tersebut. Jalan ini membentang sepanjang 2.412 km, melintasi 14 pegunungan yang rata-rata ketinggiannya 4.000 sampai 5.000 meter. Membentangi lusinan sungai terkenal, dan melewati hutan-hutan tua serta beberapa daerah berbahaya lainnya. Namun, di balik kengeriannya, jalan ini memiliki pemandangan spektakuler. 9. Trollstigen, Norwegia Sesuai namanya, Trollstigen yang berarti tangga troll, jalan ini membentuk seperti tangga. Karena troll tidak punya mobil atau motor, jadi dia butuh tangga untuk mendaki gunung. Sama seperti jalanan Stelvio, yang membuat jalan ini berbahaya adalah jalurnya yang penuh dengan tikungan tajam, hingga ada larangan bagi kendaraan yang panjangnya lebih dari 12 meter untuk melintas. Namun, sebagaimana khasnya jalan di perbukitan Eropa, perjalanan yang menakutkan akan terbayar lunas dengan pemandangannya. Terutama pemandangan dari air terjun Stifoson, yang ketinggiannya mencapai 320 meter. 10. Jalan Raya Halsema, Filipina Ini merupakan salah satu jalan yang harus dilalui oleh wisatawan jika ingin berkunjung ke Sagada di Filipina. Sayangnya, jalan ini sangat rusak dan tak terawat. Tak ada lagi aspali yang melapisi bagian atas jalan. Saking rusaknya jalanan, hampir setiap tahun ada satu atau dua bis yang terguling ke jurang di salah satu sisi jalan. Nah itulah 10 jalan raya paling berbahaya di berbagai belahan dunia, semoga dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!